Doa apapun gak jadi masalah, tapi ketika doa tersebut kita ngikutin doanya kaum sholihin, maka doa mereka tuh tau seluk beluk jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Jangan salah doa. Nabi Nuh ketika salah doa ditegur oleh Allah Ta'ala dan beliau berlindung. Aku berlindung kepada Allah. Amit-amit. Jangan sampai saya minta sesuatu yang saya gak ngerti, sesuatu yang saya gak paham, sesuatu yang saya bodoh. Jangan sampai salah doa kepada Allah Ta'ala. Terus dalam doa juga, doa yang bagus. Jangan nyumpahin orang. Jangan mau ngapain nyumpahin orang. Tapi anak saya bodoh banget, durhaka. Jangan disumpahin, doain. Ada amin, amin, marmulah. Itu dia bilang, orang dulu, orang dulu anaknya bandel, tapi jadi benar berkat mulut orang tuanya. Kalau anaknya bandel, dia bilang, Allah ya hadik, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Biar kata dia bandel, dapet hidayah. Itu hanya orang tua, manjur. Tapi orang sekarang, ngeliat anaknya bandel, keluar gitu kebon binatang. Disebut binatang, jadi binatang. Kelakuan ini jadi kayak binatang. Sumpah orang tua ini. Jangan nyumpahin anak, walaupun dia bandel. Sebab, kalau kita sumpahin anak biar binasa, binasanya dia adalah dengan makin durhaka, makin menteror, makin nyusain, makin ngeganggu orang tuanya. Itu binasanya anaknya, begitu. Jadi jangan disumpahin. Apalagi ibu, mulutnya itu apa bahasanya? Asin. Doanya itu manjur. Begitu juga, jangan doain kepada pemimpin, pejabat, pemerintah. Jangan nyumpahin mereka. Loh kenapa? Pejabatnya zolim. Pejabatnya jahat, pejabatnya ini. Sama dia zolim, kita zolim. Kita semuanya zolimin. Kita semuanya zolimin, sayang zolim. Semuanya orang tua. Maksudnya kita zolimin. Nabi Nuh bilang, Nabi Adam bilang, Ya Allah, saya ngezolimin diri saya sendiri. Yang gak salat jamah, zolim. Yang gak bangun malam, zolim. Yang tengah subuh, zolim. Yang beragama orang tua, zolim. Yang gak keluar zakat, zolim. Kita semuanya gak sunyi dari kezolim. Kita ngezolimin diri kita sendiri. Semua ngezolim. Begitu akan tetapi, sebaik-baik yang orang yang bersalah adalah yang bertawabat kepada Allah. Oke. Diajarkan tetapi, jangan nyumpahin orang terutama juga pejabat pemerintah. Kenapa? Kalau kita sumpahin, Dia zolim. Sumpahin biar mampus. Mampusnya dia, Mampusnya pemimpin adalah dengan makin ngezolimin rakyatnya. Itu mampusnya dia. Jadi kalau kita doain buruk kepada mereka, Yang kena imbasnya kita sendiri. Kita sendiri yang ditibas. Tapi kalau kita doakan baik untuk mereka, Dampak baiknya balik kepada kita sendiri. Sehingga, Sampai itu, Kata satu ulama mengatakan, Kalau saya punya satu doa, Yang dikabulkan oleh Allah, Doa yang dijamin, Diijabah, Dikabulkan oleh Allah, Satu doang. Maka saya akan peruntukkan doa itu buat pemimpin saya. Kenapa? Soalnya kalau dia benar, Semua menikmati hasilnya. Semuanya juga menikmati. Tapi kalau kita sumpahin, Dia biar mampus. Semuanya pun mampus gara-gara dia. Lagian kita juga bukan tentang nyumpahin orang. Bukan nyumpahin orang. Nabi Muhammad, Dilempahin batu. Yang ngelemparin, Tidak disumpahin sama Nabi. Sahabatnya, Nabi diperangin. Sahabatnya banyak yang mati waktu perang. Terus sahabatnya, Rasulullah, Sumpahin mereka. Sumpahi. Laknatlah mereka. Sumpahin mereka. Nabi bilang, Ya Allah berhidayat kepada kaum-u'lahu. Mereka tidak tahu. Dicarikan alibi oleh Nabi. Udah gitu Nabi bilang, Saya diutus bukan tukang caci, Bukan tukang ngelaknat. Saya diutus rahmatan lilai alami. Itu Nabi Muhammad. Nah kita, Diutus buat ngelaknat orang gitu. Buat ngutuk orang. Buat bawa sial kepada orang. Nah, Bukan begitu. Doa yang bagus. Doain orang. Gak ada ruginya. Doain orang. Siapapun. Apalagi, Yang apa namanya, Yang berurusan. Sama urusannya kita, Kita doain. Biar jadi baik, Biar jadi benar. Terutama di momen-memen, Menijabah diantaranya adalah Antara adhan dan igamah. Jua' bain al-adhan wal-igamah. Mustajab. Fad'u. Kemudian, Ada ritual antara adhan dan igamah. Apa? Bainakul liadhanen. Salatul limansyah. Ada salat sunnah. Antara adhan dan igamah. Bagi siapapun yang mau. Salat sunnah. Salat sunnah gobliyah subuh. Lebih baik dari dunia seisinya. Salat sunnah. Gobliyah zuhur. Itu yang salat sunnah gobliyah zuhur. Nabi bilang, Ini adalah waktu di mana dibukakan pintu langit. Saya mau ada amalan, Yang naik saat dibukakan pintu langit. Gobliyah zuhur. Ada juga gobliyah asar. Nabi bilang di dalam hadith, Rahimullahumrahim. Salah. Arbaan gobliyah asar. Ya Allah, Berikan rahmatmu kepada orang yang salat empat rokat sebelum asar. Yang mau dapat doanya Nabi, Gampang. Salat gobliyah asar empat rokat. Dapat doanya Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Terus ada lagi, Salat gobliyah maghrib. Boleh. Silahkan salat gobliyah maghrib. Halannya juga bagus. Antara adhan dan igamah ada salat. Salat sunnah. Bagi yang mau. Terus juga, Gobliyah isya. Katanya itu, Salat gobliyah isya disebutnya, Salat ridha. Salat ridha. Kenapa dia sebut salat ridha? Itu, Masalah raka adhan gobliyah isya. Bata wallahu anhu razim. Sebab kalau dia salat gobliyah isya, Dia tidur di malam hari dalam keadaan Allah ridha terhadapnya. Allah ridha terhadap orang tersebut. Gobliyah isya. Gobliyah subuh, Gak pernah ditinggalin oleh Nabi Muhammad. Nah itu baca doa antara adhan dan igamah. Jangan ngobrol. Baca doa. Baca Quran. Tungguin. Apalagi dalam penantian salat. Antafis salamantazor ta'salam. Kamu ditulis dalam salat, Selagi kamu menanti datangnya salat. Kata Rasulullah. Ini kita misalkan dari tadi, Dari maghrib nunggu. Dari maghrib, Kita hadir di sini. Niat. Saya niat, Bukan cuma ada sekedar hadir majlis aja. Tapi saya niat, Nungguin salat isya. Berapa durasi penantian kita? Satu jam. Salat isya berapa menit? Lima menit. Nah satu jam dibagi lima menit. Kira-kira dapat berapa salat? Dapat dua belas salat. Nah ditulis, Dua belas salat isya. Lain pahla majlis. Lain pahla zikir. Lain pahla jamaah. Lain pahla salat isya. Lain pahla ditulis seperti pahla 12 salat isya. Itulah ayat ini. Nunggunya sekian jam. Nggak ada yang rugi. Apalagi itu, Momen-momen kayak begini, Kan kita bisa sambil ngaji, Bisa sambil zikir, Bisa sambil salawat. Alhasil, Ini waktu-waktu sakral. Antara adat dan igamah, Isilah dengan yang baik, Isilah dengan yang mulia. Ini dikabulkannya doa, Maka doa lah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufi kepada kita sekalian. Silahkan. Silahkan tugas anda.